Bagaimanapun, Su Ae Lin telah menggunakan kristal asal Jalan Surga bermutu tinggi yang diberikan Zuo Wen kepadanya. Meskipun ia telah pulih ke alam Master Jalan Surga dan jauh lebih kuat daripada Master Jalan Surga biasa, Su Ae Lin masih seorang Master Jalan Surga. Namun, Blood Skale dikepung oleh lebih dari 40 Master Jalan Surgawi, dua di antaranya adalah Master Jalan Surgawi Puncak. Blood Skale tentu saja tidak dapat mengalahkan mereka. Paling-paling, dia tidak akan dikalahkan. Namun, Zuo Wen dengan mudah mengalahkan pengepungan lebih dari 40 Master Jalan Surgawi. Hal ini membuat Blood Skale menyadari bahwa kekuatan Zuo Wen telah meningkat pesat setelah keluar dari pengasingan. Zuo Wen juga merasa bahwa sikap Blood Skale terhadapnya telah berubah secara signifikan. Namun, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia menatap mumi berambut hijau itu dan berkata, karena aku sudah keluar dari pengasingan, bukankah sebaiknya kita pergi? Mumi berambut hijau itu menganggup dan berkata, karena kamu tahu planet asalnya, bagus sekali. Kamu yang memimpin jalan. Zuo Wen mengeluarkan roulette ruang waktu dan meninggalkan Istana Salju Wen bersama mumi berambut hijau dan sisik darah. Tidak lama setelah Zuo Wen meninggalkan Istana Salju Wen, Fire Plume dan Steel Plume juga mengeluarkan artefak dewa terbang mereka dan mengikuti diam-diam di belakangnya dengan meteorit terpencil tidak jauh dari Istana Salju Wen. Keduanya menggunakan jimat penyembunyian, dan aura mereka sepenuhnya menyatu dengan langit berbintang. Meskipun indera ketuhanan Zuo Wen sangat kuat, dia tidak menyadari bahwa mereka berdua diam-diam mengikutinya. Namun, mumi berambut hijau, yang sedang duduk bersila di dek, melirik ke belakangnya dan mencipir. Namun, mumi berambut hijau itu tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, ia duduk bersila dan memejamkan mata, diam-diam menyerap energi langit berbintang di sekitarnya. Kali ini, Zuo Wen sendiri yang mengendalikannya. Kecepatannya jauh lebih cepat dari biasanya, hampir secepat kilat. Namun, Zuo Wen masih agak tidak puas dengan kecepatan tercepat space-time roulette. Andai saja aku bisa mendapatkan space-time roulette yang lengkap. Gumam Zuo Wen dalam hati. Roulette ruang waktu yang diperolehnya belum lengkap. Sebaliknya, roulette itu telah disempurnakan menggunakan komponen inti roulette ruang waktu. Ada perbedaan besar antara roulette itu dan roulette ruang waktu yang sebenarnya. Jika itu adalah roulette ruang waktu yang lengkap, Zuo Wen yakin bahwa kecepatannya pasti akan jauh lebih cepat daripada sekarang. Hukum ruang waktu di dalamnya juga akan lebih lengkap. Ngomong-ngomong, space-time roulette adalah milik space-time master. Zuo Wen bertanya-tanya apakah space-time temple punya artefak terbang lain yang mirip dengan space-time roulette. Jika memang ada, itu pasti menjadi kabar baik bagi Zuo Wen. Zuo Wen berencana menggunakan kunci ruang waktu untuk memasuki kuil ruang waktu setelah berurusan dengan tanah asal di bumi. Sebulan kemudian, Zuo Wen menatap planet biru di kejauhan dan berkata, menurutku asal mula era mitologi adalah planet ini. Planet ini bernama bumi, dan juga merupakan kampung halamanku. Mumi berambut hijau itu menyipitkan matanya dan menatap bumi di kejauhan. Tatapannya menjadi was pada saat berkata, Kau benar. Aku merasakan aura kuno di planet ini. Usia aura ini jelas jauh melampaui apa yang dapat kau dan aku bayangkan. Mungkin planet ini benar-benar menyembunyikan asal-usul era mitologi. Dengan itu, mumi berambut hijau itu menatap Zuo Wen dengan serius dan berkata, Apakah planet ini benar-benar kota asalmu? Dan mengapa kamu begitu yakin bahwa planet ini adalah asal mula era mitologi? Karena di planet ini, ada juga mitos tentang pangu yang membuka langit, kuafu yang mengejar matahari, Hou Yi yang menembak matahari, dan sebagainya. Meskipun mitos-mitos ini berbeda dari legenda-legenda era mitologi di langit berbintang ini, perbedaannya tidak terlalu besar. Itulah sebabnya saya punya dugaan seperti itu, kata Zuo Wen. Tidak heran. Jadi begitulah adanya. Tidak heran bendera pangu memilihmu. Mungkin ada hubungannya dengan planet ini. Mumi berambut hijau itu berbisik sambil menatap Zuo Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah sedang mencoba mengenal Zuo Wen sekali lagi. Planet ini masih dikelola oleh para pembudidaya. Saat mereka mendekati bumi, mumi berambut hijau itu menatap acuh-ta'acuh ke benua tak kasat mata yang tersembunyi di sekitar bumi dan berkata dengan santai. Iya, itulah benua Huaksia, sahabat bumi. Semua orang di benua Huaksia adalah pembudidaya, sedangkan bumi dihuni oleh manusia. Bagaimana rencanamu untuk menemukan tanah asal? Zuo Wen menatap mumi berambut hijau itu dan bertanya. Pilar diok ini adalah kunci untuk membuka tanah asal. Planet ini mungkin tampak biasa saja di permukaan, tetapi aku dapat melihat bahwa ada semacam formasi tersembunyi di dalam planet ini. Formasi ini terbentuk secara alami, dan levelnya sangat tinggi. Bahkan jika itu aku, aku mungkin mati jika aku menyentuh formasi ini dengan santai. Namun, dengan kunci ini, kupikir kita seharusnya dapat membuka formasi itu, kata mayat berambut hijau itu. Apa tujuanmu memasuki tanah asal? Mata Zuo Wen berkedip saat dia tiba-tiba bertanya. Mumi berambut hijau itu berkata dengan acuh-ta'acuh, tujuanku adalah memulihkan kekuatanku. Ada banyak hal yang aku butuhkan di tanah asal, dan ada juga banyak hal yang baik. Jangan khawatir, kamu memiliki bendera pangu, jadi aku tidak akan menyerangmu. Kami hanya akan mengambil apa yang kami butuhkan di tanah asal. Zuo Wen menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak memperoleh bendera pangu, Mumi berambut hijau itu tidak lagi memusuhinya. Sebaliknya, ia dipenuhi rasa takut. Ia tahu bahwa bendera pangu pasti sangat kuat menahan Mumi berambut hijau itu dan tidak akan menyerangnya dengan mudah. Wuss, wuss. Zuo Wen melihat garis-garis cahaya pedang itu dan menyadari bahwa mereka semua adalah kultifator yang terbang di atas pedang mereka. Dia tidak merasa terkejut. Ketika pertama kali datang ke bumi bersama Taiking, ia juga dihalangi oleh para kultifator yang terbang di atas pedang. Dia ingat bahwa para pembudidaya pedang ini berasal dari Gunung Busu, yang seharusnya menjadi kekuatan terbesar di benua Huaxia. Zuo Wen juga memiliki ingatan tentang pemimpin sekte Gunung Busu. Namanya seharusnya Yu Zhe. Sekelompok sampah. Tuan, apakah Anda ingin saya membantu Anda menghancurkan mereka? Blut sekali memandang kelompok pembudidaya pedang yang menghalangi jalan mereka dengan jijik. Semua pembudidaya pedang ini hanya berada di alam surgawi. Bahkan lelaki tua berambut putih di depan kelompok itu hanya berada di alam abadi sejati. Kultifasi seperti itu memang tidak berbeda dengan semut di mata Zuo Wen dan yang lainnya. Tria tua berambut putih di depan kelompok itu adalah Yu Zhe, Master Sekte Gunung Busu. Dia merasakan adanya kekuatan asing yang mendekati bumi dan segera mengumpulkan para elit Gunung Busu untuk bergegas keluar benua untuk memeriksanya. Namun, hati Yu Zhe hancur saat ia menyadari bahwa ia tidak dapat melihat menembus aura ketiga orang pada rolet ruang waktu di depannya dan mereka memberinya rasa penindasan yang sangat kuat. Yu Zhe juga menemukan bahwa pemuda berpakaian putih yang berdiri di depan rolet ruang waktu untuk memberinya perasaan dejavu, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Zuo Wen melirik Blut Skale dengan acuh tak acuh. Blut Skale tersenyum canggung dan tidak berani menyela lagi. Zuo Wen keluar dari rolet ruang waktu dan menangkupkan tangannya ke arah Yu Zhe. Master Sekte Yu, lama tak berjumpa. Apa kabar? 2652. Kau, adik Zuo Wen, Yu Zhe bertanya ragu-ragu. Zuo Wen tersenyum dan berkata, Master Sekte Yu memiliki penglihatan yang bagus. Saat itu, Tai King membawaku ke sini untuk menyelesaikan sebagian dendam dari kehidupanku sebelumnya. Aku masih harus berterima kasih kepada Master Sekte Yu. Bakat adik Zuo memang luar biasa. Baru beberapa ratus tahun, tapi aku bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu lagi. Penguasa domain Tai King benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Wajah Yu Zhe penuh dengan emosi. Ia teringat bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, Zuo Wen hanya berada di alam dewa langit. Sekarang, ia benar-benar tidak dapat melihat kultifasi anak ini. Ia tahu bahwa Zuo Wen mungkin telah maju ke dunia langit virtual. Tentu saja, jika Yu Zhe tahu bahwa Zuo Wen sekarang berada di alam hidup dan mati dan bahkan telah membunuh Master Dao Surgawi, dia mungkin akan sangat terkejut hingga giginya rontok. Zuo Wen tersenyum dan tidak menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Tai King sekarang. Secara logika, kisah Zuo Wen seharusnya telah tersebar luas di wilayah surga Huaxia. Yu Zhe mungkin tidak mengetahuinya karena bumi terlalu terpencil dan Yu Zhe terlalu lemah, jadi dia tidak mengetahuinya. Bolehkah saya tahu mengapa adik Zuo datang ke sini kali ini? Yu Zhe bertanya dengan sopan. Zuo Wen berkata, Master Sekte Yu, kita mungkin harus meminjam bumi kali ini. Kita punya beberapa hal yang harus dilakukan. Yu Zhe mengerutkan kening dan ragu sejenak. Adik Zuo, kamu tahu ada perbedaan antara manusia biasa dan manusia abadi. Jika kamu memasuki bumi, kamu mungkin akan dimangsa oleh hukum langit dan bumi. Aku khawatir itu tidak pantas. Begitu Yu Zhe selesai berbicara, Su E Lin mendengus dingin, dan gelombang suara tak terlihat menyebar. Ekspresi Yu Zhe sedikit berubah, dan dia mendengus saat dia mundur. Barisan pendekar pedang di belakang Yu Zhe bahkan lebih buruk. Mereka terhuyung-huyung dari satu sisi ke sisi lain, mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap Su E Lin dengan tak percaya. Itu hanya dengusan dingin, tetapi sudah sangat kuat. Seberapa kuatkah orang ini? Terlebih lagi, pria berpakaian merah darah itu berdiri di belakang Zuo Wen dan tampaknya mengikuti jejak Zuo Wen. Bukankah itu berarti Zuo Wen bahkan lebih menakutkan daripada pria berpakaian merah darah itu? Apa yang dapat dilakukan hukum langit dan bumi di sebuah planet terhadap kita? Menurutku, lebih baik kau tutup mulut. Membiarkan kami masuk adalah pilihan terbaik, kalau tidak. Sebelum Blut Skale selesai berbicara, dia melihat Zuo Wen berbalik dan menatapnya dengan dingin. Blut Skale tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia buru-buru berkata, Tuan, saya hanya cemas. Jangan lakukan itu lagi, kata Zuo Wen dengan tenang. Blut Skale menganggup patuh, sikapnya yang mengesankan menghilang tanpa jejak, dan dia mengikuti di belakang Zuo Wen seperti seekor domba kecil yang patuh. Semakin Blut Skale bersikap seperti ini, semakin Yuze takut dan cemas pada Zuo Wen. Cara mengesankan yang dilepaskan oleh Blut Skale tadi jelas bukan dunia langit virtual biasa. Bahkan di dunia langit virtual, dia masih seorang ahli di antara para ahli. Namun, keberadaan yang begitu kuat sebenarnya begitu jinak di hadapan Zuo Wen. Yuze benar-benar tidak tahu seberapa kuat Zuo Wen. Adik Zuo, sejujurnya, hukum langit dan bumi di bumi kita sangat aneh. Secara umum, setelah seorang kultifator memasuki alam abadi sejati, serangan balik dan tekanan dari planet biasa dapat sepenuhnya diimbangi oleh tingkat kultifasi kultifator tersebut. Namun, hukum langit dan bumi di bumi sangat berbeda. Semakin kuat kultifator, semakin kuat pula tekanannya. Bahkan kultifator dunia langit virtual akan terluka para oleh serangan balik yang mengerikan setelah memasuki bumi. Pada akhirnya, mereka tidak akan berani tinggal lama di bumi. Orang tua ini sama sekali tidak berbohong kepadamu, Yuze buru-buru menjelaskan. Tatapan mata Zuo Wen menajam. Jika apa yang dikatakan Yuze benar, maka bumi memang berbeda dari planet biasa. Saat itu, dia hanya mengirim klon ke bumi, jadi dia tidak merasakan serangan balik dari hukum langit dan bumi yang kuat. Saat itu, dia juga tidak terlalu mempedulikannya. Sekarang setelah dia tahu bumi tidak biasa, dia tentu berpikir lebih banyak daripada sebelumnya. Master Sekte Yu, kami tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Kami benar-benar memiliki hal penting untuk ditangani. Sekalipun kau berkata begitu, kami tetap berencana memasuki bumi dan mencobanya. Tapi tenang saja, Master Sekte Yu, kami tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Zuo Wen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan tulus kepada Yuze. Yuze melirik belut sekali dan mayat berambut hijau di belakang Zuo Wen dan merasa getir di hatinya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menolak, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan mereka. Bagaimanapun, Zuo Wen dan dua orang lainnya terlalu kuat. Jika dia menolak, dia pasti akan menyinggung Zuo Wen. Jika dia setuju, dia malah akan membeli bantuan dari mereka. Master Sekte Yu, ini adalah tanda terima kasih kecil. Tolong jangan menolak. Melihat Yuze ragu-ragu, Zuo Wen mengeluarkan botol giyok dan menyerahkannya kepada Yuze. Yuze mengerutkan kening dan membuka botol itu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil karena dia menemukan bahwa botol giyok itu sebenarnya berisi pil Void Sky. Selain itu, ada 10 pil. Pil Void Sky merupakan pil obat bermutu tinggi yang dapat membantu para kultifator Dewa Sejati tahap puncak membentuk jembatan Void Sky dan maju ke dunia langit virtual. Yuze telah lama terjebak di tahap puncak Dewa Sejati. Selama dia memiliki pil langit Void ini, dia pasti akan maju ke dunia langit virtual. Dapat dikatakan bahwa pil langit Void milik Zuo Wen adalah godaan yang tidak dapat dia tolak. Sambil menyimpan botol giyok itu, Yuze menganggup dan berkata, Adik Zuo, selama kamu tidak menimbulkan masalah di bumi, kamu bisa masuk. Terima kasih, Master Sekte Yu. Zuo Wen menangkupkan tinjunya sambil tersenyum dan segera menyingkirkan rolet ruang waktu. Dia mengambil sisik darah dan mayat berambut hijau dan bergegas ke bumi. Melihat blut sekali dan mayat berambut hijau itu pergi, Yuze mendesah pelan. Pada saat yang sama, ada sedikit kegembiraan di matanya. Setelah memperolepi langit Void ini, dia berencana untuk melakukan meditasi pintu tertutup untuk menerobos ke dunia langit virtual setelah kembali. Master Sekte, apakah kita akan membiarkan mereka masuk begitu saja? Seorang pria parubaya datang ke sisi Yuze dan bertanya dengan agak-nggan. Yuze menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kita menghentikan mereka, apa gunanya? Dengan kekuatan mereka, membunuh kita semudah menghancurkan semut. Apa gunanya kita menghentikan mereka? Ketika saatnya tiba, kita hanya akan mengorbankan diri kita sendiri tanpa hasil. Lebih baik membeli bantuan dari mereka. Pria parubaya itu terdiam. Yuze benar. Zuo Wen dan yang lainnya terlalu kuat. Suelin hanya mendengus dingin, dan mereka sudah kehilangan pijakan. Jika mereka bertarung, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuh jari Suelin. Setelah Yuze dan yang lainnya kembali ke benua Waksia, dua sosok perlahan mendekat puluhan ribu mil jauhnya dari bumi. Kedua sosok itu hampir menyatu dengan langit berbintang. Tidak mungkin membedakan mana sosok itu dan mana langit berbintang. Nona, mereka telah memasuki planet itu. Mungkinkah itu bukan planet biasa? Steel Plume berkata dalam hati. Fire Plume, yang mengenakan Chong Sam, sedikit mengernyit saat menata planet biru di kejauhan dan berkata, bagaimanapun aku melihatnya, planet ini terlihat biasa saja. Mengapa mereka memasuki planet biasa dengan kehidupan? Ayo masuk dan lihat, kata Steel Plume. Fire Plume merenung sejenak lalu mengangguk. Keduanya diam-diam memasuki bumi. 2653. Saat Zuhaun dan yang lainnya memasuki bumi, ekspresi mereka berubah. Zuhaun dapat merasakan dengan jelas bahwa ada suatu kekuatan dahsyat di permukaan atmosfer bumi yang meremas tubuhnya, seolah-olah kekuatan itu mencoba mendorongnya menjauh dan mencegahnya mendekat. Di bawah tekanan ini, darah Zuhaun mulai mendidih tanpa sadar. Seolah-olah darah di tubuhnya akan meledak jika dia tidak mengendalikannya dengan baik. Bukan hanya Zuhaun, tetapi Blutz Kale dan Mumi berambut hijau juga merasakan kelainan itu. Ekspresi mereka tidak terlihat bagus saat mereka mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan yang mengerikan ini. Terlebih lagi, Zuhaun menyadari bahwa Mumi berambut hijau, yang merupakan yang terkuat di antara mereka, berada dalam situasi yang paling sulit. Zuhaun menduga bahwa tekanan ini akan menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan kekuatan seseorang. Memikirkan hal ini, Zuhaun menunjukkan ekspresi mengerti. Dia buru-buru menarik kembali auranya dan menyembunyikannya di dalam tubuhnya, menekan kekuatannya hingga di bawah level Dewa Surgawi. Kemudian, Zuhaun sangat terkejut saat mengetahui tekanan di sekelilingnya telah banyak melemah. Tebakanku benar. Zuhaun bergumam pelan. Kemudian, dia memberitahu Blutscale dan Green High Red Mumi tentang metodenya. Mereka berdua mengikuti instruksi Zuhaun dan menemukan bahwa tekanan di sekitar mereka memang telah banyak melemah. Bukankah planet ini terlalu aneh? Mengapa hukum langit dan bumi begitu kuat? Setelah menekan kekuatannya, Suelin bergumam pada dirinya sendiri karena takut. Mata si mumi berambut hijau bersinar terang. Dia tahu bahwa semakin luar biasa planet ini, semakin besar kemungkinan tanah asal tersembunyi di planet ini. Topi hijau, apakah tanah asal yang kau sebutkan tersembunyi di planet ini? Zuhaun menatap mumi berambut hijau dan bertanya. Mata mumi berambut hijau berkedip saat dia mengeluarkan pilar giyok yang diperolehnya dari kuil ses. Pola rumit pada permukaan pilar giyok ini tampak lebih jelas, memancarkan cahaya putih dalam kehampaan. Benar sekali, hanya tanah asal yang dapat menyebabkan reaksi seperti itu dari pilar giyok. Hanya saja setelah bertahun-tahun berevolusi, begitu banyak yang telah berubah. Mumi berambut hijau itu sedikit mengernyit. Meskipun mereka tahu bahwa tanah asal berada di planet ini, mereka tidak tahu lokasi spesifiknya. Jika mereka ingin menemukan pintu masuk ke tanah asal, itu akan sangat merepotkan. Dalam sekejap mata, pilar giyok di tangan mayat berambut hijau itu bergetar sedikit, dan pola-pola misterius di permukaannya rontok, terhubung menjadi garis pola rumit yang menyapu ke bagian bawah atmosfer. Garis-garis ini sangat halus, tidak terlihat oleh mata telanjang manusia biasa. Para pembudidaya biasa juga akan kesulitan mendeteksinya. Itu juga karena jiwa ilahi Zawon cukup kuat sehingga ia mampu menggunakan indera ilahinya untuk menangkap garis ini. Rupanya, bludiskale dan mumi berambut hijau juga menyadari pola itu. Ketiganya saling memandang dan diam-diam mengikuti pola itu. Garis pola tersebut melewati atmosfer, laut biru, dan memasuki benua. Setelah melewati beberapa benua besar, garis tersebut memasuki bagian paling timur benua. Zawon melihat ke tempat di mana garis pola itu lewat dan menyipitkan matanya. Bukankah ini negara tempat dia berasal di kehidupan sebelumnya, Huaxia? Ngomong-ngomong, legenda pangu yang membelah langit memang merupakan legenda di Huaxia. Dengan kata lain, pintu masuk ke tanah asal seharusnya berada di wilayah Huaxia. Provinsi Dongjiang merupakan provinsi paling maju di wilayah pesisir timur Tiongkok. Provinsi ini memiliki perekonomian yang maju dan jumlah penduduk yang besar. Di antara semuanya, kota Jinling adalah kota terbesar di Provinsi Dongjiang. Kota ini merupakan salah satu kota terbesar di seluruh negeri. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di lantai atas sebuah gedung tinggi di kota Jinling. Pria dan wanita ini mengenakan pakaian yang indah dan berbicara dengan elegan. Mereka jelas merupakan kelas atas kota Jinling. Lantai teratas adalah panggung terbuka dengan fasilitas lengkap. Bahkan ada kolam renang di lantai teratas. Dari kolam renang, orang bisa melihat seluruh kota Jinling. Namun, orang-orang kelas atas ini semua berkumpul di bawah langit-langit kaca. Di depan mereka ada seorang pria tua yang berdiri tegak di atas panggung. Di atas panggung, ada benda berbentuk batang yang ditutupi kain merah. Perhatian para pria dan wanita di bawah tertarik oleh benda berbentuk batang yang ditutupi kain merah. Tatapan mata lelaki tua itu serius. Ia perlahan berjalan ke arah benda berbentuk batang itu dan mengangkat kain merah itu. Seketika, cahaya berwarna giyok yang agak menyilaukan berkedip-kedip. Seketika, cahaya itu perlahan menghilang, menampakkan pilar giyok. Permukaan pilar giyok itu dipenuhi dengan pola-pola yang sangat rumit. Itu juga memperlihatkan aura kuno dan perubahan. Pilar giyok ini jelas merupakan objek yang luar biasa, terutama cahaya giyok yang berkedip-kedip tadi. Saat cahaya itu menyinari kerumunan, mereka hanya merasa hangat dan penuh energi. Apakah ini pilar giyok Kunlun? Aku pernah mendengar legenda pilar giyok Kunlun ini. Kupikir itu hanya rumor tak berdasar, tetapi sekarang setelah aku melihatnya, itu benar-benar nyata. Pilar giyok Kunlun ini sungguh ajaib. Saat cahaya berwarna giyok menyinari tubuhku, aku menyadari bahwa radang paru-paruku jauh lebih baik. Pilar ini sungguh memiliki efek ajaib untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Petik 2.2 Kerumunan di bawah berdiskusi dengan penuh semangat dan menata pilar giyok yang ditampilkan di panggung dengan tatapan yang lebih bersemangat dan fanatik. Lelaki tua itu terbatuk-batuk kering dan menunjuk ke pilar giyok. Melihat pilar giyok ini, semua orang tahu bahwa pilar giyok ini adalah pilar giyok Kunlun. Setahun yang lalu, terjadi perubahan mendadak di gunung Kunlun. Lebih dari 10 sinar cahaya terpancar keluar, dan menurut keterangan para penyelidik, sinar-sinar cahaya ini adalah pilar giyok Kunlun. Pilar giyok Kunlun telah diperoleh oleh banyak orang. Mereka yang telah memperoleh pilar giyok Kunlun semuanya telah pulih dari segala macam penyakit. Bahkan orang tua berusia 70-an pun penuh semangat setelah diberi nutrisi oleh pilar giyok Kunlun. Semua orang harus tahu tentang efek pilar giyok Kunlun dari rumor. Ini adalah salah satu pilar giyok Kunlun. Ketua lama Rilem Night Group secara tidak sengaja menemukannya di pasar barang antik. Kemudian dikonfirmasi bahwa itu adalah pilar giyok Kunlun yang telah dikabarkan baru-baru ini. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, kata-katanya berikutnya menjadi jauh lebih lembut. Mereka telah lama mendengar tentang kelompok malam-alam. Itu adalah kelompok terbesar di kota Jinling. Dikatakan bahwa kelompok itu memiliki latar belakang yang dalam dan memiliki hubungan yang tidak biasa dengan sekretaris jenderal Provinsi Dongjiang. Bahkan wali kota-kota Jinling bersikap sopan kepada ketua lama Rilem Night Group. Jelas bahwa ketua lama Rilem Night Group bukanlah orang yang sederhana. Aku heran mengapa ketua-tua Chen mengeluarkan pilar giyok Kunlun dan memanggil kita. Seorang wanita menawan di bawah panggung bertanya dengan heran. Orang tua itu berkata dengan lemah, semua orang di sini adalah orang berpangkat tinggi di kota Jinling. Chen tua bermaksud untuk menyewakan pilar giyok Kunlun kepada kalian semua sehingga kalian dapat menggunakannya secara bergiliran selama tiga hari. Begitu dia mengatakan itu, keributan pun terjadi. Meskipun hanya berlangsung selama tiga hari, efek dari Kunlun jadi pilar sangat luar biasa. Bahkan tiga hari sudah cukup untuk mengusir semua penyakit dalam tubuh mereka. Bahkan dapat memperkuat tubuh mereka dan membuat mereka bersemangat. 2654 Adapun merebut pilar giyok Kunlun, mereka tidak pernah memikirkannya. Kelompok Rilem Night merupakan kelompok terbesar di kota Jinling, dan mengendalikan kekuatan bawah tanah kota Jinling. Kelompok ini merupakan raksasa yang bercampur dengan dunia bawah dan dunia bawah. Selain itu, Penatua Chen mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal Provinsi Dong. Dia bisa menutupi langit dengan satu tangan di kota Jinling. Siapa yang berani merebut pilar giyok Kunlun dari orang yang begitu menakutkan? Jika ada yang berani melakukan hal seperti itu, mereka tidak akan hidup sampai hari berikutnya. Bagaimanapun, Rilem Night Group terlalu kuat, dan itu hampir menjadi monopoli. Penatua Chen bersedia menyewakan pilar giyok Kunlun kepada kita. Itu pasti bukan tanpa alasan, kan? Tanya seorang pria berkacamata berbingkai besar dengan tenang. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Tentu saja. Sebenarnya, Rilem Night Group berencana untuk mengambil alir tanah kosong yang luas di utara kota Jinling dan membangun lingkaran bisnis milik Rilem Night Group. Namun, wali kota-kota Jinling telah menghalangi mereka, jadi Tetua Chen membutuhkan bantuanmu. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka semua tahu tentang tanah kosong di utara kota Jinling. Dikatakan bahwa itu adalah proyek besar yang disetujui oleh negara, tetapi menjadi tanah kosong karena beberapa penundaan. Lahan kosong itu sangat luas, setidaknya ratusan ribu meter persegi. Karena telah disetujui oleh negara, secara teknis lahan itu adalah milik negara. Tanpa izin negara, tidak seorang pun berani menyentuhnya. Kelompok Rilem Night cukup berani untuk memiliki ide tentang tanah tandus. Namun, banyak orang mengetahui cerita di baliknya. Mereka tahu bahwa tanah terlantar itu telah ditinggalkan oleh negara, tetapi wali kota-kota Jinling lebih kuno. Tanpa persetujuan dari para petinggi, wali kota tidak akan memberikan tanah terlantar itu kepada pengembang. Semuanya, menurutku sudah jelas bahwa gurun lebih baik daripada pilar Giyokunlun. Jika kalian tidak setuju, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, kata lelaki tua itu dengan tenang. Bawah tanah yang tadinya sunyi mulai riuh. Pada akhirnya, mereka semua sepakat untuk membantu dalam pertempuran memperebutkan tanah kosong itu. Lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi puas ketika melihat semua orang setuju. Tak lama kemudian, tepat saat ia hendak mengambil pilar Giyok itu, ia malah mengambil udara kosong. Pupil mata lelaki tua itu mengecil. Ia segera menoleh dan mendapati bahwa tak jauh di sebelah kirinya, seorang pemuda berpakaian putih telah muncul tanpa ia sadari. Terlebih lagi, pemuda berpakaian putih itu mengenakan jubah putih kuno. Dia memegang pilar Giyokunlun di tangannya dan terus-menerus mempelajarinya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Benarkah ada pilar Giyok di bumi? Tetapi mengapa pilar Giyok ini jauh lebih tipis daripada yang ada di tangan si topi hijau? Tampaknya hanya sepersepuluh dari ukuran pilar Giyok itu. Pemuda berpakaian putih itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia dengan santai melemparkan pilar Giyok ke dalam cincin rohnya. Melihat pilar Giyokunlun menghilang di depan mata mereka, lelaki tua itu dan semua orang di bawahnya terkejut. Siapa kamu? Di mana pilar Giyokunlun? Lelaki tua itu adalah yang pertama bereaksi. Dia diam-diam menekan tombol yang tersembunyi di sakunya. Kemudian, dari pintu rahasia di belakangnya, lebih dari sepuluh pria kekar berjas hitam bergegas keluar. Para pengawal itu satu persatu mengeluarkan pistol mereka dan mengarahkan moncong senjata mereka yang hitam pekat ke arah pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu tidak lain adalah Zouawen. Dia datang ke sini dengan mengikuti garis. Mumi berbulu hijau dan sisik darah berdiri di belakang Zouawen. Namun, mereka berdua telah menggunakan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan diri. Orang biasa tidak akan bisa melihat mereka. Pilar Giyokunlun. Kamu menamai benda ini Pilar Giyokunlun. Mungkinkah benda ini ada hubungannya dengan Gunung Kunlun? Ekspresi Zouawen tenang. Dia menutup mata terhadap pistol di tangan para pengawal. Api. Orang tua itu kembali tenang. Dia tidak ingin bicara omong kosong dengan Zouawen dan segera memberi perintah. Suara tembakan yang cukup keras terdengar. Orang-orang di bawah sudah mundur jauh. Mereka melihat ke sana dengan ngeri. Mereka tidak menyangka lelaki tua itu akan begitu tegas dan langsung menembak. Ini akan membunuh seseorang. Namun kemudian, sebuah pemandangan luar biasa muncul di depan mata mereka. Mereka melihat pemuda berpakaian putih itu berdiri di tempat yang sama, membiarkan peluru mengenai tubuhnya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Yang lebih mengejutkan mereka adalah peluru tersebut berhasil diblokir saat jatuh dalam jarak satu kaki dari pemuda berpakaian putih tersebut. Mereka melihat bahwa tampaknya ada penghalang tak terlihat di sekitar pemuda berpakaian putih itu. Ketika peluru jatuh pada penghalang tak terlihat itu, riak dan fluktuasi yang pekat memercik keluar. Di bawah kaki pemuda berpakaian putih itu, banyak peluru berserakan di tanah. Ini semua adalah peluru yang diblokir oleh penghalang tak terlihat. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia masih manusia? Dia tidak bisa dibunuh dengan pistol. Semua orang gemetar ketakutan. Dibandingkan dengan perintah lelaki tua itu untuk menembak, mereka sekarang bahkan lebih takut. Pikirkanlah, seseorang yang bahkan tidak dapat dibunuh dengan pistol hanyalah monster. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Itulah yang paling membuat mereka takut. Lelaki tua itu juga terkejut. Belasan pengawal yang berdiri di belakang lelaki tua itu juga tercengang. Baru setelah mereka menghabiskan peluru di pistol mereka, mereka menyadari bahwa pemuda berpakaian putih itu masih berdiri di tempat yang sama, sama sekali tidak terluka. Kamu, 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 kamu siapa? Lelaki tua itu mundur beberapa langkah. Keringat dingin menetes didahinya saat dia berkata dengan tidak percaya. Zuawan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tubuh lelaki tua itu tanpa sadar terbang ke arah Zuawan. Pada akhirnya, Zuawan meraih kerah bajunya dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara. Lepaskan bos kami. Para pengawal berteriak dan segera mengganti magasin, berniat menembak Zuawan lagi. Sayangnya, Zuawan tidak berniat melanjutkan kebuntuan dengan para pengawal ini. Dengan jentikan jarinya, para pengawal itu semua terpental tanpa sadar. Mereka memecahkan pintu kaca di belakang mereka dan pingsan di tempat. Kalian semua tetaplah di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Para petinggi yang bersembunyi awalnya berencana untuk menyelinap pergi. Sayangnya, kata-kata Zuawan membuat mereka semua mundur. Mereka gemetar saat melihat Zuawan. Orang tua, Anda baru saja mengatakan bahwa itu adalah pilar Giyokunlun. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Gunung Kunlun? Zuawan tidak lagi memperhatikan para petinggi itu. Sebaliknya, dia dengan acu-ta'acu menatap lelaki tua yang gemetar di tangannya dan bertanya. Orang tua itu sudah takut dengan cara Zuawan. Dia segera mengakui asal-usul pilar Giyokunlun. Ternyata pilar Giyokunlun ditembakkan dari Gunung Kunlun setahun yang lalu. Dikatakan bahwa ada total 15 pilar Giyokunlun dari Gunung Kunlun. Setiap pilar memiliki ukuran yang berbeda. Namun, efeknya yang menantang surga perlahan menyebar di kalangan atas Tiongkok. Banyak kalangan atas yang menginginkan pilar Giyokunlun. Menurut rumor, pilar Giyokunlun dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan, pilar ini memiliki efek ajaib yaitu menghidupkan kembali orang mati. Gunung Kunlun 2655 Gunung Kunlun dikenal sebagai Gunung Suci Nomor 1 di Huaksia. Pegunungan ini dimulai dari timur dataran tinggi Pamir di barat, membentang antara Xinjiang dan Tibet, dan meluas hingga ke Qinghai. Zuawan tidak menyangka pilar Giyokunlun muncul di Gunung Kunlun. Bukankah itu berarti tempat asal yang mereka cari juga ada di Gunung Kunlun? Apakah kau tahu sesuatu tentang pilar Giyokunlun yang lain? Zuawan bertanya kepada lelaki tua itu. Dia punya firasat bahwa pilar Giyokunlun adalah barang penting. Dia berencana untuk mengoleksinya. Lelaki tua itu tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak begitu yakin tentang pilar Giyokunlun, tetapi Chen tua dari kelompok malam alam telah mengumpulkannya. Dia seharusnya tahu lebih banyak daripada aku. Kalau begitu bawalah aku ke sana, kata Zuawan dengan tenang. Abadi, apakah kamu akan pergi ke sana begitu saja? Orang tua itu melihat pakaian Zuawan dan bertanya dengan hati-hati. Di kamar presidensial sebuah hotel bintang 5 di kota Jinling, Zuawan berdiri di depan cermin besar dan menatap kaus dan celana jeans yang dikenakannya. Matanya dipenuhi dengan nostalgia. Secara tegas, bumi adalah kampung halaman sejati Zuawan. Perasaannya terhadap bumi jauh lebih dalam daripada perasaannya terhadap planet Heavenly Armor. Sekarang dia kembali mengenakan pakaian dari bumi, Zuawan merasa seakan-akan hidupnya telah berlalu. Bocah, apa yang kau lakukan? Ada hubungan antara pilar-pilar Giyok itu. Kita seharusnya bisa menemukannya dengan mengikuti hubungan itu. Apakah kau benar-benar akan bertanya kepada manusia biasa? Mumi berambut hijau muncul di kamar dan memandang pakaian modern Zuawan dengan kesal. Zuawan menatap mumi itu dengan acu-ta'acu dan berkata, ketika aku menemukan pilar Giyok Kunlun, aku menggunakan indera ketuhananku untuk memindai seluruh Huaxia. Aku hanya menemukan 13 pilar Giyok Kunlun di Huaxia. Orang tua itu berkata bahwa total ada 15 pilar Kunlun Jade. Termasuk yang kumiliki, masih ada satu yang hilang. Petunjuk ke pilar itu sudah rusak. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi dari Pak Tuwachen. Pada titik ini, Zuawan melirik mumi berambut hijau dan melanjutkan, kamu dan Blut sekali pernah ke gunung Kunlun, kan? Apakah kamu menemukan sesuatu? Mumi berambut hijau itu berkata dengan ekspresi serius, kami telah menemukan pintu masuk tersembunyi gunung Kunlun. Namun, kami membutuhkan dua pilar Giyok. Kuncinya. Yang satu tidak berguna. Tebakanmu benar. 15 pilar Giyok Kunlun seharusnya adalah pilar Giyok lain yang telah terbelah menjadi 15 bagian. Jika kita ingin membuka pintu masuk ke gunung Kunlun, kita perlu mengumpulkan ke 15 pilar Giyok Kunlun. Tetapi bagaimana kau bisa yakin bahwa Chen tua tahu tentang pilar Giyok Kunlun yang terakhir? Mumi berambut hijau itu bertanya dengan ragu. Zuawan tersenyum tipis dan berkata, karena Old Chen bersedia menyewakan pilar Giyok Kunlun kepada orang lain dan tidak takut direbut, dia jelas memiliki ini, menurut pendapatku, berarti orang tua ini masih memiliki pilar Giyok Kunlun lainnya. Namun, aku tidak menemukan pilar Giyok Kunlun kedua di kota Jinling. Jelas, lelaki tua ini sangat licik. Dia pasti menyembunyikan pilar Giyok Kunlun terakhir di tempat yang sangat rahasia. Mumi berambut hijau itu mengangguk. Ia merasa spekulasi Zuawan masuk akal. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, diikuti suara hormat, Tuan Zuo, apakah Anda sudah selesai berganti pakaian? Jika ya, si kecil ini akan membawamu menemui Old Chen. Zuawan membuka pintu. Di luar pintu ada lelaki tua yang sebelumnya dipegang kerahnya oleh Zuawan di balkon. Nama lelaki tua ini adalah Zhang Zhen. Ia menjalankan bisnis tekstil di kota Jinling. Asetnya lebih dari seratus juta, dan ia dapat dianggap sebagai orang kelas atas di kota Jinling. Namun, Zhang Zhen ini suka sekali memeluk paha seseorang. Bahkan jika ia menjadi orang kelas atas, Zhang Zhen ini rela melakukan tugas untuk Old Chen demi memeluk pahanya. Sekarang setelah Zhang Zhen menyaksikan kekuatan Zuawan yang tak terduga, dia memperlakukan Zuawan seperti ayahnya sendiri. Sikapnya sangat baik sehingga tidak ada yang bisa dikatakan tentangnya. Ini hadiahmu. Zuawan mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu menatap pil di tangannya dengan curiga. Meskipun dia gugup, dia tetap menelannya di bawah tatapan mata Zuawan. Setelah menelan pil itu, wajah lelaki tua itu berubah kemerahan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat, seolah-olah dia beberapa tahun lebih muda. Tuanku, apakah ini pil ajaib? Zhang Zhen bertanya dengan penuh semangat. Pimpin jalan, jika Anda tampil baik, Anda tidak akan kekurangan pil ini. Ekspresi Zuawan tenang, pil yang diberikannya kepada Zhang Zhen adalah pil penguat tubuh yang paling umum. Pil ini digunakan oleh para kultifator yang baru saja melangkah ke jalur seni bela diri untuk memperkuat tubuh mereka. Pil ini terlalu umum di planet Heavenly Armor. Namun, di bumi, di mana tidak ada kultifasi, itu adalah pil ajaib yang sangat berharga. Zhang Zhen setuju dengan gembira. Dalam hatinya, dia bertekad untuk memeluk paha Zuawan erat-erat. Lagi pula, di usianya sekarang, ia sudah memiliki cukup kekayaan. Yang paling kurang darinya adalah kesehatan. Pil yang diberikan Zuawan dengan santai itu ternyata dapat menghidupkan kembali tubuh lamanya. Ini jauh lebih berharga daripada emas atau perak. Setelah keluar dari Hotel Bintang 5, Zhang Zhen dengan cepat berjalan ke pintu sedan Mercedes-Benz S-Class di depan pintu dan secara pribadi membukakan pintu untuk Zuawan. Di bawah tatapan iri banyak orang di pintu, Zuawan dengan tenang memasuki mobil. Zhang Zhen berjalan ke sisi lain dan duduk di samping Zuawan di kursi belakang, melayaninya dengan hati-hati. Zuawan duduk di dalam mobil, bersandar pada bantal mobil, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Melihat Zuawan tidak mau bicara, Zhang Zhen tidak ingin mengganggu Zuawan. Sebaliknya, dia meminta sopir untuk bergegas ke markas Rilem Night Group. Setengah jam kemudian, sedan itu berhenti di daerah paling makmur di kota Jinling. Daerah itu terang-benderang dan ramai dengan orang-orang. Di area ini, bangunan yang paling mempesona adalah milik kantor pusat Rilem Night Group, yakni gedung Rilem Night. Bangunan ini tingginya lebih dari 600 meter. Di area ini, bangunan ini berdiri tegak seperti burung bangau di antara ayam-ayam. Bangunan ini sangat menarik perhatian. Setelah keluar dari sedan, Zhang Zhen dengan antusias membawa Zuawan ke gedung Rilem Night. Lift di gedung Rilem Night sangat cepat. Hanya butuh satu menit untuk mencapai lantai atas. Penatua Chen ada di ruangan ini. Tuan, mari kita masuk. Zhang Zhen menunjuk pintu besi di ujung koridor dan berkata kepada Zuawan sambil tersenyum. Namun, saat Zhang Zhen melangkah maju, dia langsung ditarik mundur oleh Zuawan. Kemudian, pintu besi itu langsung terbuka, dan lebih dari 30 tentara bersenjata lengkap keluar. Para prajurit ini memegang perisai antiledakan yang tingginya sama dengan tinggi manusia. Mereka berjalan berdampingan, dan moncong senjata mereka yang dingin diarahkan ke Zuawan dan Zhang Zhen di koridor. Di belakang polisi bersenjata ini berdiri seorang lelaki tua yang bersemangat. Meskipun kepala lelaki tua ini dipenuhi rambut putih, matanya tajam. Jelas bahwa ini adalah temperamen unik yang terbentuk karena berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Di sebelah lelaki tua itu ada seorang sekretaris menawan berseragam. Pada saat ini, sekretaris itu memegang map di tangannya dan menatap polisi bersenjata di depannya dengan wajah pucat. Dia baru saja selesai membantu Penatua Chen dengan dokumen-dokumen dan hendak pergi ketika dia melihat polisi bersenjata ini bergegas keluar dari tempat lain. Kemudian, sekretaris itu melihat bahwa 30 polisi bersenjata itu hanya menargetkan lelaki tua dan seorang pemuda biasa di depannya. Penatua Zhang. Sekretaris itu mengenali lelaki tua di sebelah pemuda itu. Kemudian, dia menatap Penatua Chen dan bertanya, Penatua Chen, apa yang terjadi? Mengapa polisi bersenjata dikerahkan? 2656. Zhang Zhen gemetar ketakutan. Dia tidak takut pada polisi bersenjata, tetapi dia takut pada Zhuowen. Dia jelas ingin membawa Zhuowen untuk berbicara baik dengan Tetua Chen, tetapi dia tidak menyangka Tetua Chen akan mengumpulkan polisi bersenjata di sini untuk menunggunya. Chen tua memiliki latar belakang yang kuat, dan dia memiliki koneksi dengan Sekretaris Jenderal Provinsi Timur. Jadi, dia secara alami memiliki kemampuan untuk memobilisasi polisi bersenjata. Sebelumnya, Zhang Zhen berbicara dengan Old Chen melalui telepon dan mengatakan bahwa Zhuowen bukanlah orang biasa. Dia adalah sosok seperti dewa, dan senjata genggam tidak berguna melawan keberadaan seperti itu. Selama panggilan telepon, Chen tua menyetujuinya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bermain curang. Chen tua, jangan gegabuh. Ini adalah eksistensi yang tidak bisa kau ganggu. Kau sedang mencari kematian. Zhang Zhen gemetar saat dia segera berbicara kepada Pak Tua Chen di belakang polisi bersenjata. Chen tua menjawab dengan nada meremehkan, Zhang Zhen, kita sekarang berada di era apa? Sosok seperti dewa seperti apa yang kau bicarakan? Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Dulu, ketika Zhang Zhen berbicara dengannya melalui telepon, Zhang Zhen menjelaskan bahwa Zhuawan dapat menahan peluru tanpa cedera. Chen tua mencibir dalam hatinya, tetapi dia tidak peduli dengan hal itu. Di masyarakat modern, bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Terlebih lagi, Chen tua bahkan lebih meremehkan sosok seperti dewa. Itu hanyalah tahayul yang dibuat oleh orang-orang kuno. Sekretaris itu berdiri di samping Pak Tua Chen dengan kepala penuh kebingungan. Dia menatap Pak Tua Chen dengan gugup dan bertanya, Pak Tua Chen, kamu tidak berniat berurusan dengan mereka, kan? Ini adalah perusahaan. Pak Tua Chen mendengus dingin, kalau mereka tahu apa yang baik untuk mereka, tentu saja aku tidak akan memberi perintah untuk menembak. Selagi dia berbicara, Tuan Chen memandang pemuda berpakaian putih di samping Zhang Zhen dan bertanya, kamu Zhuawan, kan? Aku tidak peduli bagaimana kau mencuri pilar Giyok Kunlun milikku, tapi aku memberimu kesempatan. Serahkan pilar Giyok Kunlun, dan kau masih bisa hidup. Di sisi lain, Zhang Zhen merasa cemas dan segera menjelaskan kepada Zhuawan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya, dengan dirinya. Zhuawan menepuk bahu Zhang Zhen, menunjukkan bahwa dia tidak menyalahkannya sebelum dia perlahan berjalan menuju Old Chen. Dia tahu bahwa Zhang Zhen tidak berbohong padanya. Pasti Old Chen yang ingin membunuhnya. Apakah kamu sedang mencari kematian? Wajah Chen Tua menjadi gelap saat dia melihat pemuda berpakaian putih yang berjalan ke arahnya perlahan. Matanya dipenuhi dengan permusuhan. Sekretaris yang berdiri di samping Pak Tua Chen juga menatap Zhuawan dengan tidak percaya. Di hadapan begitu banyak senjata, bagaimana mungkin pemuda ini masih berani maju? Mungkinkah ada yang salah dengan kepala orang ini? Sayangnya, kata-kata Tetua Chen tidak berpengaruh pada Zhuawan. Zhuawan terus berjalan perlahan. Melihat Zhuawan hendak mencapai polisi bersenjata, mata Pak Tua Chen bersinar dengan jejak keganasan saat dia berteriak, tembak. Pena Tua Chen. Sekretaris itu menatap Chen Tua dengan tidak percaya. Orang ini masih hidup, dan Chen Tua benar-benar memberi perintah untuk menembak. Bang-bang-bang. Lebih dari 30 moncong senjata yang hitam pekat dan sedingin es tiba-tiba menyemburkan percikan api yang menyilaukan, dan suara tembakan bergema di koridor seperti guntur. Lantai tertinggi gedung jinye harus anti peluru dan dilengkapi dengan material kedap suara yang sangat baik. Oleh karena itu, beberapa peluru yang meleset hanya meninggalkan bekas peluru di dinding. Rasa dingin di mata Pak Tua Chen langsung tergantikan oleh rasa terkejut karena ia mendapati pemuda berpakaian putih di tengah baku tembak itu tidak berhenti bergerak maju sama sekali. Terlebih lagi, jika diperhatikan dengan seksama, terlihat di hadapan pemuda itu ada riak pertahanan yang tak kasat mata, menghalangi peluru-peluru yang jatuh di hadapan pemuda itu. Aliran peluru yang tak henti-hentinya jatuh di hadapan pemuda itu, kemudian peluru-peluru itu berdesir dan jatuh satu per satu, berkumpul menjadi tumpukan peluru di kaki pemuda itu. Lebih dari 30 polisi bersenjata juga menunjukkan ekspresi ngeri, dan pikiran yang sama muncul di benak mereka pada saat yang sama. Apakah ini masih manusia? Bang-bang-bang. Ketika Zhuowen datang di depan polisi bersenjata, dia melambaikan tangannya. Seketika, polisi bersenjata yang memegang tameng anti huruh hara itu semua terpental. Mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan, menabrak dinding di kedua sisi, dan berguling-guling di tanah terus-menerus. Ini, ini, ini. Pak Tua Chen menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya, sedangkan sekretaris di sampingnya semakin terkejut, kedua matanya yang indah terbelalak lebar. Pak Tua Chen, apakah ada hal lain yang ingin kau lakukan untuk menghiburku? Tanya Zhuowen dengan santai. Chen Tua duduk di tanah, menunjuk ke arah Zhuowen, dan berkata dengan tidak jelas, Kamu? Siapa kamu? Zhuowen merayau Old Chen dengan tangan kanannya dan mengangkatnya. Energi dingin memasuki tubuh Old Chen, menenangkan Old Chen yang awalnya panik. Bagaimanapun, Chen Tua adalah orang yang telah lama menduduki jabatan tinggi. Meskipun apa yang terjadi pada Zhuowen tadi di luar akal sehat, dia juga tahu bahwa dia masih memiliki alat tawar-menawar di tangannya. Chen Tua, jangan berpikir bahwa hanya karena kau tahu keberadaan pilar Giyokunlun yang lain, kau punya alat tawar-menawar denganku. Jika kau berpikiran seperti itu, aku akan segera membunuhmu dan mencari ingatanmu, dan aku juga akan mencari tahu keberadaan pilar Giyokunlun. Perkataan Zhuowen selanjutnya langsung membuat Old Chen patah semangat. Strategi Chen Tua tidak ada bandingannya, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, strategi belaka tidak layak disebut. Terlebih lagi, setelah melihat kemampuan Zhuowen yang mengerikan, Old Chen tidak terkejut bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk mencari ingatannya. Tuan, orang tua ini hanya memohon agar Anda mengampuni nyawa saya. Saya akan segera memberitahu Anda di mana pilar Giyokunlun berada. Akhirnya Chen Tua menyerah. Kita bicara di dalam saja. Zhuowen menurunkan Old Chen dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Chen menganggup berulang kali, lalu memerintahkan sekretarisnya menyiapkan teh, sementara dia menuntun Zhuowen ke kantornya. Kantor Old Chen sangat besar, lebih dari 300 meter persegi, dan dekorasi interiornya juga sangat mewah. Zhuowen duduk santai di kursi kantor Pak Tua Chen dan menatap Pak Tua Chen yang berdiri dengan hormat di sampingnya. Di sisi lain, Zhang Zhen tidak jauh dari situ, dan kelopak matanya tertunduk. Baik Chen Tua maupun Zhuowen, kedudukan mereka jauh lebih tinggi daripada dia, dan dia sama sekali tidak mampu berbicara sepatah katapun. Berbicara. Zhuowen mengambil teh yang dituangkan sekretarisnya untuknya dan menghirupnya perlahan. Bagi Zhuowen, mencari ingatan Old Chen secara langsung merupakan pilihan terbaik, tetapi dia tidak berniat melakukannya. Di dunia fana ini, dia tidak berniat membunuh sembarangan, karena akan melanggar aturan asli dunia fana. Lagipula, aturan bumi tidaklah sederhana, dan selama itu bukan masalah besar, Zhuowen tidak akan membunuh sembarangan. Chen Tua menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, sebenarnya, aku punya pilar Giyokunlun lainnya, tetapi sebagai tindakan pencegahan, aku menyembunyikannya 10.000 meter di bawah Palung Mariana. Palung Mariana. Zhuowen menyipitkan matanya, ia tidak asing dengan Palung Mariana. Konon, Palung itu adalah palung terdalam di dunia, dengan kedalaman 10.000 meter. Namun, Palung Mariana tidak berada di Huaksia, tetapi di Asia Tenggara dekat Samudera Pasifik. Indra ketuhanan Zhuowen cukup kuat, tetapi setelah memasuki bumi, sebagian besar kekuatannya telah ditekan. Paling-paling, indra ketuhanannya hanya dapat memindai Huaksia. 2657. Keluarkan segera dan serahkan padaku, kata Zhuowen dengan dingin. Chen Tua menghela nafas dalam hatinya. Pilar Giyokunlun memiliki efek memperpanjang umur seseorang dan memperkuat tubuh seseorang. Selama ini, dia selalu menjaga pilar Giyokunlun di sisinya. Semangatnya jauh lebih baik dari sebelumnya, seolah-olah dia 10 tahun lebih muda. Sekarang kedua pilar Giyokunlunnya telah diambil oleh orang ini, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lagi menikmati manfaat dari pilar Giyokunlun. Namun, dia juga tahu bahwa dibandingkan dengan pilar Giyokunlun, hidupnya lebih penting. Pilar Giyokunlun sangat berguna bagiku. Aku tahu mengapa kalian manusia menginginkan pilar Giyokunlun. Ambillah botol ramuan ini. Ramuan ini akan membantu kalian mengusir segala macam penyakit dan memperpanjang umur kalian setidaknya 20 tahun. Zhuowen dengan santai melemparkan botol Giyok ke Old Chen. Chen Tua mengambil botol Giyok itu dengan ragu. Ia membuka botol itu karena penasaran dan aroma obat langsung memenuhi udara. Hanya dengan mencium aroma obat, penatua Chen merasa berenergi dan seluruh tubuhnya terasa ringan. Ini. Mata penatua Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menuangkan pil dan tidak sabar untuk menelannya. Kemudian, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya hangat, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kebugaran fisiknya terus meningkat dan menjadi lebih kuat. Tuan, pil ini. Sangat ajaib. Chen Tua sangat gembira. Dia menginginkan pilar Giyokunlun karena dia ingin menggunakannya untuk meningkatkan kualitas tubuhnya. Karena Zuawan telah memberinya pil ini, pilar Giyokunlun tidak lagi berharga baginya. Selain itu, ia juga menemukan bahwa efek pil ini pada tubuhnya jauh lebih kuat daripada pilar Giyokunlun. Pilar Giyokunlun Jade pada awalnya tidak digunakan untuk memberi nutrisi, tetapi pil ini adalah ramuan obat yang secara khusus digunakan untuk tubuh manusia. Wajar saja jika efeknya pada old Chen lebih baik daripada pilar Giyokunlun Jade. Kamu memberiku pilar Giyokunlun, jadi kenapa kalau aku memberimu sebotol lagi? Zuawan mengeluarkan botol Giyok lain dan menaruhnya di atas meja. Dia menatap Chen Tua dengan acuh tak acuh. Di dalam botol Giyok itu ada pil penopang hidup. Selain itu, itu hanyalah pil kelas mortal. Pil itu memiliki efek memperpanjang hidup seorang penjahatan pada dasar kultifasi apapun, tetapi bagi seorang kultifator setingkat Zuowen, itu hanyalah sampah. Zuawan dapat dengan mudah memurnikan ramuan semacam itu. Alasan dia memberikannya kepada Old Chen adalah karena dia ingin Old Chen dengan sukarela menyerahkan pilar Giyokunlun. Benar saja, setelah Zuawan mengeluarkan pil tersebut dan mengisyaratkan bahwa ia memiliki lebih banyak pil lagi, pikiran Tetua Chen tentang pilar Giyokunlun berkurang. Selanjutnya, untuk mendapatkan botol pil lainnya di tangan Zuawan, dia tidak sabar untuk menyerahkan pilar Giyokunlun lainnya kepada Zuawan. Tiba-tiba telepon Penatua Chen berdering. Chen Lao memandang Zuawan dan tidak menjawab telepon. Ambil. Bel berbunyi beberapa kali sebelum Zuawan akhirnya berbicara. Chen Tua menganggup dan mengangkat telepon untuk menjawab panggilan. Wajahnya langsung berubah. Ada apa? Mata Zuawan berkedip. Pilar Giyokunlun ditemukan oleh pasukan negara F di Palung Mariana dan direbut oleh mereka. Pada dasarnya semua orangku terbunuh, kata Chen Tua dengan marah. Negara F, tanya Zuawan. Dalam kehidupan sebelumnya, Zuawan adalah seorang mahasiswa di Huaxia, jadi dia secara alami akrab dengan negara-negara di dunia. Negara F terletak di samudera Pasifik bagian Barat dan merupakan negara kepulauan multietnis di Asia Tenggara. Palung Mariana tidak jauh dari negara F. Meskipun Palung Mariana tidak jauh dari negara F, Anda menempatkan pilar Giyokunlun 10.000 meter di bawah laut. Secara umum, seharusnya tidak ditemukan oleh negara F, kata Zuawan ringan. Chen Tua menghela nafas. Seharusnya seorang mata-mata yang membocorkan berita itu. Sulit untuk melindungi diri dari pencuri dalam keluarga. Sekarang pilar Giyokunlun seharusnya berada di tangan presiden negara F, ini merepotkan. Berbicara tentang ini, Old Chen mengerutkan kening. terkendalikan sangat besar, itu hanya tiran lokal di kota Jinling. Dibandingkan dengan negara seperti negara F, itu tidak ada apa-apanya. Meskipun negara F hanya negara kecil, negara itu tetap memiliki sumber daya militer yang lengkap. Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan perusahaan biasa. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Chen Tua menatap Zuawan dan merasa sangat cemas. Meskipun Zuawan kuat dan bahkan tidak bisa menangani senjata, bisakah dia melawan meriam, jet tempur, dan teng? Ikut aku ke negara F, kata Zuawan ringan. Tuan, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda pergi ke negara F? Chen Tua punya firasat buruk. Aku akan merampok mereka. Jika negara F tidak memberikannya padaku, maka aku akan menghancurkan mereka. Suara Zuawan dingin. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah di bumi, masalah ini melibatkan pilar Giyok Kunlun, jadi dia tentu saja harus mengambil tindakan ekstrim. Apa? Tuan, itu sebuah negara, dan angkatan bersenjata negara F terdiri dari tentara reguler, tentara cadangan, dan pasukan paramiliter. Di antara mereka, tentara reguler memiliki 109 ribu prajurit. Tentara aktif memiliki 66 ribu prajurit, yang diorganisasikan menjadi 8 divisi infanteri, 23 brigad infanteri, 8 batalion artileri, 1 brigad lapis baja, 5 brigad pasukan khusus, dan 1 pengawal presiden. Angkatan Laut memiliki 26 ribu prajurit, yang diorganisasikan menjadi 1 markas armada, 6 markas angkatan laut, dan 4 brigad marinir. Angkatan Udara memiliki 17 ribu prajurit, yang diorganisasikan menjadi 3 divisi udara, 9 sayap terbang, dan 7 sayap pendukung layanan. Tidak mungkin kita bisa melawan kekuatan sebesar itu. Tuan, meskipun Anda kuat, itu adalah seluruh negara, kata Chen Tua dengan cepat. Zua Wen tersenyum dan tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia berkata dengan ringan, Chen Tua, kamu seharusnya punya jet pribadi, kan? Bawa aku ke negara F besok. Juga, beritahu presiden negara F untuk menyerahkan pilar Giyok Kunlun. Kalau tidak, negara F akan musnah. Chen Tua ragu-ragu, negara F adalah sebuah negara, dan Zua Wen berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Ini sama saja dengan meminta kematian. Terlebih lagi, dia sangat kurang ajar. Bukankah ini seperti memberitahu negara F bahwa dia tidak hanya berani berkunjung, tetapi dia juga berani menghancurkan negara F sendirian. Ini jelas merupakan tamparan di wajah negara F. Chen Tua percaya bahwa jika dia berani menyampaikan kata-kata Zua Wen kepada presiden negara F, saat mereka memasuki negara F. Apa yang menanti mereka adalah pasukan bersenjata lengkap sebanyak seratus ribu orang, serta tank, meriam, dan jet tempur yang mengerikan. Apa? Tidakkah kau dengar apa yang aku katakan? Zua Wen menatap Chen Tua, dan tiba-tiba niat membunuh yang tajam menyerangnya. Chen Tua begitu takut hingga ia jatuh ke tanah. Iya-iya-iya, orang tua ini akan segera melakukan apa yang Anda katakan. Chen Tua merasa getir, dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa jika dia berani tidak melakukan apa yang dikatakan Zua Wen, dia akan langsung dihancurkan. Keesokan harinya, berita yang menggemparkan dunia menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan kilat. Dikatakan bahwa ada seseorang di huwaksia bernama Zua Wen yang mengancam akan mengambil sesuatu dari presiden negara F, dan jika presiden tidak menyerahkannya, dia akan menghancurkan negara F sendiri. Berita ini begitu menggemparkan, banyak orang setelah terguncang, secara tak sadar mengira ada yang tidak beres dengan kepala orang tersebut. Semua kekuatan besar di dunia, baik yang terbuka maupun yang gelap, mengawasi negara F dan pemuda bernama Zua Wen dengan saksama. 2658 Apa asal usul orang ini? Beranikah dia melawan negara sendirian? Ya Tuhan, orang ini mungkin sudah gila. Tuhan, tolong selamatkan domba yang hilang ini. Orang ini berasal dari huwaksia. Apakah ini akan memengaruhi hubungan antara huwaksia dan negara F? Petik 2. Petik 2. Para pemimpin dunia juga memperhatikan dengan saksama dan menerima berita dari agen intelijen dari waktu ke waktu. Meskipun mereka semua mengira pemuda itu gila, apa yang benar-benar menarik perhatian mereka adalah tindakan negara F. Karena menurut informasi yang mereka terima, negara F mengumpulkan 100 ribu pasukan reguler atas nama latihan dan mengumpulkan semua pasukan reguler ini di ibu kota negara F, Manila. Para pemimpin dunia bukanlah orang bodoh. Mereka semua tahu bahwa latihan negara F itu palsu dan mungkin itu dilakukan untuk berjaga-jaga terhadap pemuda bernama Zua Wen. Tentu saja, yang tidak dapat mereka pahami adalah bahwa negara F terlalu berlebihan. Dia hanya orang biasa. Apakah perlu mengumpulkan 100 ribu pasukan reguler? Di dalam istana kepresidenan di kota M, Presiden Duterte mengerutkan kening. Ia memegang pilar geok ramping di tangannya seolah sedang memikirkan sesuatu. Tuan Presiden, Jet Pribadi Realm Night Corporation telah meninggalkan Huaxia dan akan tiba di negara F dalam waktu sekitar satu jam. Seorang jenderal berseragam militer berdiri tegak dan menatap Duterte yang sedang duduk di kursi di depannya dan berpikir keras. Luncurkan rudal jarak jauh dan tembak jatuh jet pribadi itu. Duterte mengetuk meja dengan tangan kanannya dan berkata dengan ringan. Jenderal itu mengangguk. Meskipun ia merasa keputusan Duterte seperti membesar-besarkan masalah kecil, ia tidak membantah presidennya. Setelah sang jenderal pergi, seorang wanita menawan perlahan masuk dari pintu belakang. Wanita itu memiliki tubuh yang sempurna dan wajah yang halus. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi. Tuan Presiden, mengapa Anda memobilisasi begitu banyak orang? Anda hanya berurusan dengan satu orang, bukan seluruh negara. Wanita menawan itu bersandar di tubuh Duterte dan berkata lembut. Dari para tawanan yang kami tangkap, Conan Realm Knight Corporation mengirimkan orang yang seperti dewa dan tidak takut peluru. Meski saya tahu bahwa saya mengerahkan begitu banyak orang, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Pokoknya, ini hanya latihan. Aku rasa Huaxia tidak akan punya alasan untuk membuat masalah bagi kita jika kita secara tidak sengaja menabrak jet pribadi dengan rudal jarak jauh. Bagaimanapun, ini hanya bisa dianggap sebagai kecelakaan. Duterte memeluk wanita itu dan berkata sambil menyeringai. Tuan Presiden, Anda masih sangat bijak. Bisik wanita itu ke telinga Duterte. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari luar. Kemudian, Sang Jenderal yang baru saja keluar bergegas masuk. Ada apa? Tanya Duterte dingin. Sang Jenderal membungkuk dan berkata dengan suara gemetar, Jenderal, rudal jarak jauhnya gagal. Duterte berkata dengan acu-ta'acu, karena peluncurannya gagal, maka luncurkan saja yang lain. Bagaimana Anda biasanya melatih bawahan Anda untuk melakukan kesalahan seperti itu? Jenderal itu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Presiden, rudal jarak jauh itu berhasil diluncurkan, tetapi rudal jarak jauh itu mengenai pesawat dan meledak. Namun, pesawat itu aman dan sehat dan terus terbang menuju kita. Tidak terjadi apa-apa bahkan setelah rudal jarak jauh menghantam pesawat. Apakah Anda mencoba mengolok-olok saya? Duterte mengira Sang Jenderal bercanda dan berkata dengan ekspresi tidak bersahabat. Tidak, Tuan Presiden, lihat video ini. Ini adalah video pengawasan dari Departemen Rudal. Jenderal itu segera mengeluarkan tablet dan menyalakannya. Video itu memperlihatkan sebuah pesawat pribadi kecil. Ketika rudal yang menyerupai pelangi itu muncul dalam video, rudal itu langsung meledak di pesawat itu. Kemudian, sebuah pemandangan ajaib muncul. Dalam ledakan yang mengerikan itu, pesawat itu perlahan terbang keluar tanpa kerusakan apapun. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Presiden dan wanita itu tercengang. Terus luncurkan rudal. Saya tidak yakin kita bisa menghancurkan pesawat ini, kata Duterte sambil terengah-engah. Sang Jenderal meninggalkan Istana Presiden dengan gelisah. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ketika ia mendapati bahwa pesawat itu tidak efektif terhadap rudal jarak jauh, ia merasa gelisah. Kita tidak mati. Di dalam pesawat, Pak Tua Chen, Sekretaris Zhang Zhen, dan pilot melihat sekeliling dengan ketakutan. Ketika mereka menemukan bahwa mereka masih di dalam pesawat dan pesawatnya masih utuh, mereka semua menunjukkan ekspresi lega. Saat rudal jarak jauh itu mendarat di pesawat, mereka mengira sudah selesai. Mereka tidak menyangka ternyata mereka baik-baik saja. Kemudian, mata mereka semua tertuju pada pemuda yang duduk di sebelah kiri, bersandar santai di dinding. Mereka tahu bahwa alasan mengapa pesawat itu baik-baik saja kemungkinan besar terkait dengan pemuda ini. Tidak bagus, beberapa rudal jarak jauh lagi akan datang. Suara panik sang pilot terdengar. Hati Old Chen dan yang lainnya berdebar kencang, tetapi mereka segera menemukan bahwa rudal jarak jauh masih mendarat di pesawat, tetapi mereka masih baik-baik saja. Namun makin lama seperti itu, makin mereka menghormati pemuda yang duduk santai di pinggir itu. Bahkan rudal jarak jauh pun tidak dapat melakukan apapun kepada orang ini. Seberapa mengerikankah orang ini? Ketika pesawat akhirnya mendarat di negara F di bawah serangan rudal jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya, para pemimpin negara F dan bahkan seluruh dunia terkejut. Semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Presiden negara F Duterte bahkan berjalan keluar dari istananya dan menatap pesawat kecil di langit. Tim tempur, bersiap, hancurkan pesawat ini. Duterte bereaksi cepat dan langsung memberi perintah. Tak lama kemudian, di negara F, lebih dari sepuluh jet tempur terbang keluar. Jet-jet tempur ini memuntahkan jet-jet yang mengerikan dan kemudian terbang tinggi ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Lebih dari selusin jet tempur mengepung pesawat kecil itu dan melepaskan rudal mereka. Lebih dari sepuluh rudal membombardir pesawat kecil itu. Di langit, ledakan debu energi yang menyilaukan menarik perhatian semua orang di negara F. Seketika itu juga masyarakat negara F terkejut bukan kepalang ketika mendapati pesawat kecil yang diserang itu terbang santai keluar dari ledakan itu, kemudian keluarlah cahaya berdarah dari pesawat itu. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya berdarah di langit dan lebih dari sepuluh jet tempur meledak. Di tengah ledakan yang tak terhitung jumlahnya, pesawat kecil itu perlahan mendarat di pelabuhan Kota M. Pada saat ini, pelabuhan Kota M dikelilingi oleh seratus ribu tentara reguler dan hampir seratus tank mengepung pelabuhan. Pintu pesawat kecil itu terbuka dan seorang pemuda berpakaian kasual adalah orang pertama yang keluar. Cahaya berdarah di langit mendarat di sebelah pemuda itu. 2659 Duterte melihat dari layar komputer bahwa pedang darah menghancurkan beberapa lusin jet tempur negara F dan mendarat di samping pemuda berpakaian kasual itu. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Tuan Presiden, ini bukan manusia. Apakah kita masih harus melanjutkannya? Seorang perwira di samping Duterte gemetar, suaranya penuh ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa manusia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dengan kata lain, apakah ini benar-benar manusia? Sekarang, perwira itu berharap Duterte segera menghentikan perang dan berdamai. Murid-murid Duterte mengecil. Meskipun ia terkejut dengan tindakan Zwawen, ia tetaplah seorang pemimpin negara. Pikirannya secara alami lebih matang daripada orang kebanyakan. Duterte memegang pilar Giyokunlun di tangannya. Ia tahu bahwa pemuda itu datang untuk mengambil pilar Giyokunlun. Jika sebelumnya, Duterte pasti tidak akan peduli dengan pilar Giyokunlun. Namun sekarang setelah Duterte merasakan manfaat pilar Giyokunlun, dia tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Apalagi orang ini hanya membawa beberapa orang dan secara paksa mendarat di negara F. Dia adalah presiden negara F. Jika dia diinjak-injak seperti ini dan harus menyerahkan pilar di tangannya sambil tersenyum, reputasi negara F di dunia akan benar-benar ternoda. Orang ini mungkin seorang ahli bela diri kuno di Huasya, tetapi dia hanya satu orang. Kita memiliki lebih dari seratus ribu prajurit. Mengapa kita harus takut pada orang ini? Duterte mencibir dan melanjutkan, General Booker, sampaikan perintah saya. Bunuh orang ini di tempat. Jangan biarkan seorang pun hidup. General Booker adalah perwira di sebelah Duterte. General Booker tersenyum pahit. Ia tidak menyangka presiden masih ingin menyerang setelah melihat kekuatan orang ini yang tidak manusiawi. Ia tidak tahu apakah benar atau salah bagi negara F untuk memprovokasi orang sekuat itu. Namun, General Booker juga berpikir bahwa seratus ribu prajurit negara F sudah cukup untuk mengalahkan pemuda itu. Bagaimanapun, dia hanya satu orang, sementara mereka memiliki pasukan yang kuat yang terdiri dari seratus ribu orang. Zua Wen berjalan turun dan berdiri di tempat. Tetua Chen, Zhang Zhen, dan yang lainnya berjalan turun dan berdiri di belakang Zua Wen. Ketika Patua Chen dan yang lainnya melihat pasukan yang tak terhitung jumlahnya mengepung mereka, juga moncong senjata hitam dari hampir seratus teng yang diarahkan ke mereka. Mereka semua ketakutan setengah mati dan gemetar. Jantung mereka berdetak kencang seperti genderang. Menghadapi pasukan yang begitu kuat, apakah pemuda di depan mereka benar-benar memiliki peluang untuk menang. Zua Wen berdiri di tempat, bukan karena dia takut dengan pasukan di sekitarnya, tetapi karena dia menunggu keputusan Presiden negara F. Duterte. Jika Duterte patuh menyerahkan pilar Gio Kunlun, dia tentu tidak akan memulai pembantaian tetapi akan pergi. Sayangnya, apa yang terjadi selanjutnya tidak berjalan seperti yang diharapkan Zua Wen. Pasukan di sekitarnya mulai gelisah. Tak lama kemudian, suara tembakan yang terkonsentrasi terdengar dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak, melesat ke arah Zua Wen. Pada saat yang sama, meriam-meriam di teng-teng itu ditembakkan secara bersamaan. Peluru-peluru yang mengerikan meledak di tempat itu seperti kembang api. Tiba-tiba, tempat Zua Wen dan yang lainnya berada berubah menjadi reruntuhan. Hanya bentuk embryo kawa besar yang samar-samar terlihat dalam asap. Duterte melihat kejadian ini di layar komputer dan tersenyum puas. Menurutnya, sekuat apapun pemuda itu, dia pasti akan mati dihujani peluru. Namun, tak lama kemudian, ia terkejut saat mendapati bahwa di dalam asap, cahaya merah darah membumbung tinggi ke langit. Kemudian, cahaya merah darah berbentuk cincin menyapu ke segala arah. Kemana pun cahaya merah darah itu lewat, entah itu pasukan, benteng, atau teng, semuanya musnah menjadi ketiadaan. Hanya dalam sekejap, seratus ribu prajurit di sekitarnya semuanya musnah oleh cahaya merah darah dan berubah menjadi ketiadaan seolah-olah mereka telah menguap. Duterte menyaksikan pasukan yang diandalkannya dihancurkan begitu saja. Ia berdiri di tempat seolah-olah ia ketakutan. General Booker juga datang pada saat ini, tetapi dia tampak seperti telah kehilangan jiwanya, seperti mayat berjalan. Tuan Presiden, tentara reguler negara F kita telah dimusnahkan. Mulut General Booker penuh dengan kepahitan. Dia setengah berlutut di tanah, suaranya bergetar. Duterte tiba-tiba menghancurkan komputer, bagaikan singa yang ganas, dan berkata, saya tidak percaya, saya tidak percaya. Hanya satu orang. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Orang ini pasti menggunakan semacam kamuflase, atau komputerku pasti telah diretas. Pasti itu penyebabnya. General Booker hanya berlutut di depannya tanpa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berbicara sesuka hatinya sekarang. Anda Presiden negara F Duterte. Tiba-tiba terdengar suara yang tenang. Namun anehnya, suara itu tidak muncul di ruangan, melainkan di benak General Booker dan Duterte. Duterte tanpa sadar mundur beberapa langkah. Melihat pemuda berpakaian kasual yang perlahan berjalan masuk dari pintu depan Istana Presiden, ketakutan di matanya menjadi lebih kuat. Perlu dicatat bahwa Istana Presiden berjarak setidaknya 200 km dari pelabuhan. Bahkan dengan mobil sport tercepat, akan memakan waktu lebih dari satu jam. Namun, baru beberapa menit sejak orang ini menghancurkan pasukan reguler, dan dia sudah tiba di Istana Presiden. Kecepatan macam apa ini? Chen Tua, Zhang Zhen, dan yang lainnya mengikuti di belakang Zouan. Mereka menatap Zouan dengan mata penuh fanatisme dan kekaguman. Gerakan yang ditunjukkan Zouan tadi benar-benar mengejutkan. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Hanya orang abadi yang bisa memiliki cara seperti itu. Ini adalah konsensus di hati Old Chen, Zhang Zhen, dan yang lainnya. General Booker, yang berlutut di tanah, sangat ketakutan sehingga ia segera bangkit dan ingin melarikan diri. Sayangnya, Zouan hanya memandang General Booker dengan acuh-ta'acuh, dan yang terakhir jatuh ke tanah seolah-olah ia tersengat listrik. Ia meninggal begitu saja. Zouan tidak asing dengan General Booker. Orang ini adalah orang yang memerintahkan tentara reguler untuk menyerangnya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa itu atas perintah Duterte. Akan tetapi, tidak diragukan lagi bahwa General Booker adalah kaki tangannya. Duterte benar-benar terkejut. Baru kemudian ia menyadari bahwa istana kepresidenannya menjadi jauh lebih sepi dari biasanya. Perlu diketahui bahwa keamanan istana presiden adalah yang paling ketat di seluruh negara F. Sekarang setelah seseorang memaksa masuk, secara logika, Garnison seharusnya sudah diberitahu. Namun, tidak ada pergerakan sama sekali. Jelas, Duterte juga tahu bahwa Garnison yang ditempatkan di istana presiden telah diserang. Duterte, aku sudah meminta Pak Tua Chen untuk berbicara denganmu. Serahkan pilar Giyokun Lun, dan aku, Zua Wen, tidak akan menyalahkan negara F. Sayangnya, pilihanmu telah mengecewakanku. Zua Wen terus berbicara. Meskipun bahasa negara F berbeda dengan bahasa Huasia, Zua Wen telah membolak balik kamus bahasa negara F sebelum datang ke negara F. Hanya butuh beberapa menit baginya untuk menguasai bahasa negara F. 2660. Duterte buru-buru menyerahkan pilar Giyokun Lun dengan kedua tangannya dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Abadi, ini adalah pilar Giyokun Lun. Saya tidak mengetahuinya karena saya tidak menerima pesan dari Tetua Chen. Sekarang, akhirnya saya tahu bahwa pilar Giyokun Lun ini milik Anda. Zua Wen mencibir dalam hatinya. Dia tahu bahwa Duterte berbohong saat melihat ekspresinya. Jika Penatua Chen tidak memberitahu Duterte, bagaimana Duterte bisa mengumpulkan begitu banyak orang untuk melaksanakan latihan tersebut. Zua Wen mengambil pilar Giyokun Lun dan gelombang energi segera menyembur keluar. Duterte berteriak dan menabrak dinding di belakangnya. Dia tewas. Tatapan mata Zua Wen dingin. Dia bahkan tidak menatap Duterte. Saat Duterte ingin membunuhnya, dia sudah mati di hati Zua Wen. Ayo pergi. Zua Wen mengambil pilar Giyokun Lun dan mengabaikan Penatua Chen dan yang lainnya yang ketakutan. Sebaliknya, dia langsung berjalan keluar dari Istana Presiden. Tidak lama setelah mereka keluar dari Istana Kepresidenan, Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan Istana Kepresidenan yang besar di belakangnya runtuh. Saat Istana Kepresidenan runtuh, seluruh negara F berada dalam kekacauan. Tuan, jet pribadi kita telah hancur. Bagaimana kita bisa kembali ke Huaksia selanjutnya? Tanya Penatua Chen dengan hati-hati. Ikuti saja aku. Zua Wen melambaikan lengan bajunya lagi. Penatua Chen dan yang lainnya merasakan dunia berputar. Ketika mereka sadar, mereka mendapati diri mereka berdiri di lantai atas Realm Night Group. Ini, apakah ini teleportasi? Hanya dalam waktu singkat, kami meninggalkan negara F dan tiba di Jinling. Penatua Chen dan yang lainnya melihat keluar melalui kaca transparan. Ketika mereka menemukan bahwa pemandangan di luar memang kota Jinling dalam ingatan mereka, ketakutan di hati mereka mencapai puncaknya. Teleportasi sudah menjadi kemampuan seorang yang abadi. Namun, ketika mereka memikirkan berbagai kekuatan supernatural yang telah ditunjukkan Zua Wen sebelumnya, Penatua Chen dan yang lainnya merasa bahwa itu masuk akal. Mereka bahkan lebih kagum pada Zua Wen. Untuk sementara, aku akan tinggal di Realm Night Group. Setelah aku mengumpulkan semua kunlun jadi pilar, aku akan pergi. Zua Wen melirik Chen Tua. Setelah mengatakan ini, dia memasuki Realm Night Group secara acak memilih ruangan yang paling luas dan pergi menyendiri. Tentu saja, Zua Wen tidak benar-benar menyendiri. Sebaliknya, ia berencana menggunakan waktu ini untuk menemukan 13 pilar Giyok Kunlun lainnya. Ketika dia memindai Tiongkok, dia telah memastikan lokasi 13 pilar Giyok Kunlun. Sekarang setelah dia menemukan pilar Giyok Kunlun di negara F, 13 pilar Giyok Kunlun lainnya akan jauh lebih mudah. Tentu saja, Zua Wen tidak berencana untuk mencarinya sendiri. Sebaliknya, ia mengirim Blut Skale untuk mencari 13 pilar Kunlun Jade. Ia berencana untuk menghabiskan sisa waktunya di bumi sebagai orang biasa. Selama sisa hidupnya, Zua Wen seperti pemuda biasa. Ia pergi berbelanja, menonton film, atau menghibur diri. Seolah-olah Zua Wen benar-benar telah menjadi orang biasa. Akhirnya, pada hari ketiga, Blut Skale kembali dengan 13 pilar Giyok Kunlun. Ketika kelima belas pilar Giyok Kunlun digantung berdampingan di depan Zua Wen, pilar-pilar itu memancarkan cahaya berwarna Giyok yang menyala-nyala. Seketika, kelima belas pilar Giyok Kunlun itu menyatu, membentuk pilar Giyok yang lebih tebal dan lebih panjang. Pilar Giyok ini persis sama dengan yang ada di tangan mumi berambut hijau. Akhirnya aku menemukan pilar Giyok kedua. Sepertinya kita bisa pergi ke gunung Kunlun sekarang, mata mumi berambut hijau itu berkedip penuh harap. Keesokan harinya, Zua Wen meninggalkan sebotol ramuan untuk Old Chen dan yang lainnya dan meninggalkan kota Jinling tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tentu saja, dengan kecepatan mereka, mereka tiba di gunung Kunlun dalam sekejap. Gunung Kunlun merupakan gunung suci pertama dalam legenda Tiongkok. Sejak zaman dahulu, terdapat banyak mitos dan legenda tentang gunung Kunlun. Gunung Kunlun juga dikenal sebagai nenek moyang pembuluh darah naga. Ketika Zua Wen tiba di gunung Kunlun dan melihat jajaran pegunungan yang megah dan luas di barat laut Tiongkok, matanya menyipit. Hal ini karena ia merasakan adanya jejak energi di pegunungan Kunlun. Energi ini bukanlah energi bintang, melainkan energi yang tingkatnya lebih tinggi daripada energi bintang. Energi asal jalan surgawi. Mata Zua Wen dipenuhi dengan keterkejutan. Di pegunungan Kunlun, sebenarnya ada energi asal jalan surgawi yang tingkatnya lebih tinggi daripada energi bintang-bintang. Selain itu, ini hanyalah sebuah planet. Tidak diragukan lagi itu tidak dapat dipercaya. Kau juga merasakannya, kan? Pasti ada energi asal jalan surgawi di pegunungan Kunlun. Itu hanya sebuah planet, dan menurutku selain tanah asal, aku tidak dapat memikirkan tempat lain yang memiliki energi asal jalan surgawi, kata mumi berambut hijau itu dengan tenang. Sebelumnya, orang ini telah menyelinap keluar sendirian dan datang ke gunung Kunlun beberapa kali. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat membuka batasan di sekitar gunung Kunlun hanya dengan satu pilar giyok, dia kembali untuk membantu Zua Wen mengumpulkan pilar giyok Kunlun. Tentu saja, Zua Wen tahu bahwa jika satu pilar giyok dapat membuka segel di sekitar gunung Kunlun, orang ini pasti akan memasuki gunung Kunlun sendirian. Dia pasti tidak akan meninggalkan manfaat apapun untuk Zua Wen. Nah, sebelum kita membuka segelnya, kurasa sebaiknya kita bekerja sama untuk menemukan dua penguntit di belakang kita. Tepat saat Zua Wen hendak memasuki gunung Kunlun, mumi berambut hijau itu tiba-tiba berbicara. Mata Zua Wen dipenuhi keraguan, dan ekspresinya sedikit berubah. Sepanjang jalan, dia pada dasarnya tidak menemukan tanda-tanda diikuti. Mumi berambut hijau itu mencibir dan berkata dengan dingin ke suatu tempat di belakangnya, Apakah kau ingin aku menemukanmu? Atau Anda ingin keluar sendiri? Zua Wen mengikuti arah pandangan mumi berambut hijau itu dan mendarat di sebuah gunung di belakang mereka. Matanya dipenuhi keraguan. Ia tidak merasa kalau gunung itu aneh, dan indra keilahiannya tidak mendeteksi sesuatu yang tersembunyi di gunung itu. Namun, Zua Wen segera menemukan bahwa dua sosok manusia yang menggeliat telah muncul di permukaan gunung. Tak lama kemudian, sosok manusia yang menggeliat itu semakin lama semakin terjaga. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi seorang wanita berbusana cong sam dan raksasa baja. Kedua orang ini adalah Fire Plume dan Steel Plume dari Purple Red House yang telah mengikuti Zua Wen dan yang lainnya. Pada saat ini, Fire Plume dan Steel Plume juga melihat mumi berambut hijau itu dengan ekspresi aneh. Jimat penyembunyian yang mereka gunakan sangat canggih. Bahkan ahli Daokon Firming tingkat kedua mungkin tidak dapat mendeteksi mereka. Akan tetapi, mumi berambut hijau itu sebenarnya yang menemukan mereka, dan dari kelihatannya, seharusnya ia telah menemukan mereka sejak lama. Mengapa kalian berdua mengikuti kami? Setelah Zua Wen menemukan kedua orang itu, wajahnya tiba-tiba menjadi muram, dan pada saat yang sama, dia sedikit waspada. Dia tahu bahwa kedua orang ini pasti sudah mengikuti mereka sejak lama, tetapi dia sama sekali tidak menyadari kehadiran mereka. Kemungkinan besar kedua orang ini telah menggunakan semacam metode penyembunyian yang sangat kuat.